Kami tim kuasa hukum, Pegi Setiawan menilai, menduga bahwa ini salah tangkap. Jadi Pegi Setiawan bukanlah Pegi alias Mel. Sehingga kami meminta kepada Bapak Kak Polri, kepada Bapak Kak Bariskin Polri, dan kepada Bapak Kak Arwa Sidik Bariskin Polri, agar melakukan berkara khusus dengan melibatkan kami selaku penasihat hukum. Pegi Setiawan, Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM, menyembangi gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, hari ini. Kedatangannya dalam rangka mengajukan permohonan dilakukannya gelar perkara khusus pada kasus pembunuhan Fina dan Eki. Tony mengatakan pihaknya keberatan dengan penetapan tersangka oleh Polda Jabar terhadap kliennya, Pegi Setiawan. Tony menyebutkan, berdasarkan putusan pengadilan, ada delapan terdakwa yang sudah menjalani pidana, dan ada tiga DPO, yakni Andi, Deni, dan Pegi alias Prong. Menurut dia, banyak kejanggalan dalam penangkapan kliennya sebagai pembunuh Fina yang tersisa. Tony meyakini Polda Jawa Barat salah tangkap karena Pegi yang dituliskan ciri-cirinya berambut keriting, beralamat tinggal di Banjarwangun, Jawa Barat, dan berusia 30 tahun pada 2024. Permohonan daripada perkara khusus ini, agar segera dikumpa secara transparan alat bukti apa yang mengakibatkan pembunuh kami. Temis Tiawan, tangkap, kemudian ditetapkan setersangka, dan sekarang dilakukan penahanan. Karena, karena pencarian orang, DPO atas nama Pegi alias Merong itu, ciri-cirinya, rambutnya keriting, kemudian umurnya itu 30 tahun, kalau di tahun 2024, kemudian tinggalnya di Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebol. Nah, pion kami yang ditangkap ini, rambutnya tidak keriting, kemudian umurnya juga 28 tahun, dan tinggalnya tidak di Banjarwangunan, melainkan tinggalnya di Desa Kepengpuman, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebol. Sehingga, kami tim kuasa hukum, Pegi Setiawan, menilai, menduga, bahwa ini salah tangkap. Jadi, Pegi Setiawan bukanlah Pegi alias Merong. Sehingga, kami meminta kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabar Estrin Polri, dan kepada Bapak Karawasidik Kabar Estrin Polri, agar melakukan garuk perkara khusus. Dengan melibatkan, kami selaku penasihat hukum, Pegi Setiawan, kemudian dengan menghadirkan tersangka, Pegi Setiawan menghadirkan para tergidana, yang telah memberikan keterangan bahwa Pegi Setiawan itu terlibat, dan kepada saudara AED, yang telah memberikan kesaksian di penyidik, sehingga pilihan kami ditetapkan sebagai tersangka.